Pedangdut Dewi Persik murka dengan netizen yang membanding-bandingkan dirinya dengan Lesti Kejora. Bahkan honor Dewi Persik disebut lebih kecil dari Lesti Kejora oleh penggemar Lesti dan Rizky Bilar yang biasa disebut Leslar. Tak terima, Dewi Persik lantas meluapkan emosinya dalam acara pagi-pagi ambiar TransTV. Ia tak terima disebut lebih miskin dari Lesti. Lutuh lebih miskin dari Lesti, budgetnya lutuh lebih di bawah Lesti, kata Dewi Persik menirukan perkataan netizen dalam tayangan pagi-pagi ambiar TransTV. Hingga Dewi Persik merasa heran dari mana para Leslar mengetahui soal honor para penyanyi. Gue mau tanya. Lu ngomongin masalah budget emang lu bisa lihat di situ kontrak-kontraknya artis-artis hah laler-laler. Jelasnya. Dewi Persik menegaskan bahwa sebenarnya, tak ada penyanyi yang ingin dinomor satukan, apalagi dibanding-bandingkan. Gue tanya gitu loh, gak usah ngomongin masalah budget. Kita itu juga tidak kepengen dibilang kita itu nomor satu, gak ada kayak begitu, tegasnya. Sebelumnya, Dewi Persik diduga menyindir Rizky Bilar dengan menyebutnya, kucing kalibata. Namun awalnya suami Lesti Kejora itu membuat konten unta yang seakan menyindir kasus sapi kurban Dewi Persik dengan ketua RT. Lantaran merasa diusik, Dewi Persik memberi kalimat sindiran yang cukup menohok. Dalam kontennya, Bilar menitipkan unta untuk keseorang pria di Uzbekistan dan menyebutnya sebagai Pak RT. Hingga tak sedikit yang menyebut kalau konten tersebut menyindir Dewi Persik yang sempat berseteru dengan ketua RT masalah hewan kurban. Saat melakukan siaran langsung, Dewi Persik menyinggung soal kucing kalibata yang diduga menyindir Rizky Bilar. Ia pun membahas soal kasus KDRT Rizky Bilar ke Lesti Kejora. Gak ada penyanyi yang mau digantung, iya, untungnya Eikai bukan dibanting ya, digantung. Kalau dibanting, apa gak mampus gue, kata Dewi Persik. Selain menyinggung soal KDRT, Dewi Persik juga mengungkit masa lalu Bilar yang sempat viral. Dewi Persik menyinggung soal isu Rizky Bilar yang yang pernah disebut jadi simpanan tante di kalibata. Selain dari itu, penyanyi Dangdut Lesti Kejora akan mengunjungi Banjarmasin Kalimantan Selatan, Kalsel, pada bulan September mendatang. Kedatangan istri Rizky Bilar tersebut untuk menggelar konser yang rencananya akan digelar di Gedung Sultan Suryansyah, Banjarmasin. Selain Banjarmasin, dua kota lainnya yang akan jadi lokasi konser Pedangdut Jebolan Dangdut Akademi Indosiar tersebut, antara lain Makassar dan Pekanbaru. Sebentar lagi mau mengadakan konser di Banjarmasin Kalsel, lantas berapa tarif manggung Lesti. Biaya yang digelontorkan untuk Lesti Kejora mau menggelar konser di Banjarmasin tentu tak sedikit. Mengingat, Lesti termasuk Pedangdut Papan Atas yang mempunyai segudang prestasi. Soal konser Lesti Kejora di Banjarmasin Kalsel sudah dibicarakan. Promotor musik Yvonne Inawade membeberkan kabar tersebut. Dari penuturan manajemen yang membawahi Lesti Kejora, Yvonne Inawade menyebut tarif manggung Lesti Kejora di Banjarmasin sebesar Rp450 juta.